Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ada titipan pertanyaan Ada seorang istri yang telah memberikan izin kepada suaminya Untuk menikah lagi Buya dengan menikah siri Karena melihat suaminya itu sering melakukan interaksi dengan para wanita Sehingga si istri khawatir suaminya terjerumus kepada perzinahan Buya Dan akan tetapi ternyata setelah memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi Suaminya itu masih saja kadang sering berurusan dengan wanita-wanita yang membuka aurot Yang kadang bekerja di tempat-tempat yang tidak terhormat Sehingga si istri itu merasa bingung Apakah dia harus memberikan izin lagi untuk menikah ketiga dan keempat juga Atau bagaimana kalau punya suami model seperti itu Buya Dan satu sisi dia tentu merasa sakit Buya Dengan apa yang dipilih pilihan tersebut Cuma satu sisi memilih bercerai pun dia berat Karena dia sendiri dari keluarga broken home Jadi dia tidak ingin nanti anaknya juga merasakan seperti yang dia rasakan Dan juga dia pun masih ya terpenuhi dari secara nafokoh dohir batinnya pun masih terpenuhi Hanya dengan perilaku suami yang seperti itu gimana Buya Itu yang pertama Buya Yang kedua Buya Dua Dua Buya Tentang kisah Nabi Nuh Buya Buya kan pernah cerita Kalau ada orang tua yang punya anak Dablek gitu Buya ya Itu kan caranya Pengen anaknya dapat hidayah Itu harus mikirin anaknya orang Karena kan Kalau kita nolong hamba Allah Cuma dalam kisah Nabi Nuh Gimana kita menghubungkan dengan hadis tersebut Buya Kalau kita lihat Nabi Nuh adalah orang yang berjuang untuk agama Allah Tapi ternyata diuji oleh Allah dengan anak yang seperti itu Buya Bahkan ketika Nabi Nuh menangis memohon kepada Allah Agar air ditelan pun Waktu itu Allah berfirman bahwa anaknya itu bukan dari keluarga beliau Nah untuk menyambungkan kisah Nabi Nuh Untuk meyakinkan kita dengan hadis Nabi tersebut Dan lalu kita melihat kisah tersebut Gimana cara mempertemukannya Buya Baik terima kasih Buya InsyaAllah Pertanyaan yang pertama adalah Wanita yang seperti itu sudah masuk satu Wilayah iman yang tinggi yaitu isar Mementingkan kebaikan Bukan sekedar emosi hawa nafsu atau cemburu dan lainnya Berarti sebetulnya tinggal menata hatinya itu cintanya karena Allah Seharusnya begitu Kalau memang karena Allah mudah baginya Jadi tidak rela kalau suaminya melakukan keharoman Karena mungkin suaminya adalah orang yang punya kebutuhan lebih Sehingga dia harus perlu pasangan yang laki Maka wanita tersebut adalah wanita sudah memangkas ego-nya Dan itu adalah sah orang cemburu akan Tapi di saat memangkaskan untuk naik pangkat Karena apa? Kalau tidak suaminya adalah dalam kehi Ini luar biasa Maka itu mungkin dikatakan sebuah kemuliaan yang luar biasa Ada pun suaminya Nah inilah permasalahan di suami Suaminya ternyata Sudah mendapatkan istri seperti itu Ternyata dia punya sifat jelek Masih berurusan dengan wanita-wanita yang lain Berarti dengan itu belum sembuh Artinya Dan memang begitu disebutkan Kita tafsir itu Kami memanggil tafsir sering daripada Syekh Syekh Rumi Belum mengatakan bahasanya Dengan halal cukup satu, dua, atau tiga, itu empat Itu halal, itu dengan halal yang terbatas Orang akan cukup Dengan satu halal sudah cukup Atau sampai empat halal Tapi kalau dengan haram seribu haram Tidak akan cukup Sejati-jati melihat wanita baru Seolah lah dia lebih terus Tidak ada ujungnya Makanya kejahatan pezina ini Terus akan berkembang Sehingga bersama bangkitnya syahwat yang baru ini Seolah-olah orang ini akan punya Rasa baru atau baru Terus Sehingga akan mengejar Dan kehinaan terus akan ada pada dia Kehinaan, kehinaan, kehinaan Semoga Allah menjauhkan kita dari zina Yang pernah terbeleset dalam zina Semoga Allah berikan hidayah Kita tidak rela kalau mereka terus Dalam ketidakpuasan dalam hidupnya Tapi dengan yang halal akan cukup Dengan yang dibatasi oleh Allah Kenapa? Sudah tertutup Enggak, yang lain haram Saya punya halal Sehingga maksimal Tapi lihat kalau dengan Meliar begitu Tidak akan ada kepuasan dia sesungguhnya Maka Permasalahan di laki-laki tersebut Hanya Semula kami menganggap Wanita tersebut adalah betul-betul Mencintai karena Allah Akan tapi pada akhirnya Kami ingatkan Rupanya sudah berubah Bukan karena Allah Dia hanya memikirkan yang lainnya Adalah karena Saya tidak bisa berpisah Karena takut nanti urusan Urusan rumah tangga Saya orang tidak mampu Dan sebagainya Tadi gitu ya Orang broken-broken Dan sebagainya Jadi begini Wahai wanita yang Wanita yang baik Seperti Anda yang bertanya Titipan yang tadi ya Yang bertanya Anda punya sifat Sudah sangat baik Akan tapi harus Anda tingkatkan Baiknya karena Allah Bagaimana Jika permasalahan suami Seperti itu Yang bahayakan Anda Anda harus bergantung kepada Allah Yang mencukupi Anda itu Allah Yang menjadikan semuanya baik Juga Allah Sementara suami Anda Tidak bisa menjadi suri toladan Bagi Anda dan anak-anak Anda Karena itu bahayanya besar Di diri Anda Bisa jadi Anda dimasukkan Wilayah putus asa Na'udzubillah Melakukan serupa Na'udzubillah Atau anak-anak mendengar Bahasanya ayahnya semacam itu Akan meracuni jiwa anak Maka jika pada waktunya Kalau bang suami sudah Tidak bisa di ini Maka Allah Maha Kasih Di saat seperti itu Seorang istri tidak Tidak dosa lagi Di saat harus berpisah Jangan takut Makanya yang kami Semula kami bangga Dengan yang ditanyakan tadi Akhirnya berikutnya kaget Kenapa takut Bukan karena Takut bahasanya Maksiatnya akan merambah Merambah ke dia Hanya takut urusan broken Bahkan ada yang takut Hanya takut urusan ekonomi Sebagian bertanya begitu Kalau saya cerai Saya menanggung suami saya Memang dia begitu Sering main perempuan Tapi yang mencukupi Ekonomi saya kan dia Bukan karena Allah lagi Dia karena ekonomi Karena fulus Jadi kami sampaikan Kauan nanti tersebut Anda istimewa Anda ingin menyelamatkan suami Ingin menjaga suami Allah Maha Tau Itu akan jadi pahala Kalau Anda tulus Karena Allah Dan Allah akan memberikan kebahagiaan Kepada Anda Dan anak Anda Kalau Anda benar Cara menjaga ini Maka anak Anda Tidak akan kejadian Semacam ini lagi Allah akan jaga putera puteri Anda Kemudian ini Maka Kalau memang suami Sudah berlebihan Maka Ada jalan lain Allah Maha Kasih Dengan catatan Anda sendiri Di saat berpisah Tidak akan Masuk dalam kehinaan Sebab lagi menjanda Kadang-kadang setan Pada berdatangan Berbondong-bondong Untuk merosak Mengingatkan kisah-kisah Hubungan suami istilah Kemasuk berzinaan Makanya siapapun yang memilih Ingin menjanda Kami ingatkan Setelah menjanda Bagaimana Jika punya suami Setiap hari nempeleng Tapi masih mendapatkan Kepentingan pribadinya Jauh lebih bagus Daripada Menjanda Lalu berzina Zina adalah Hina dan hina Maka harapan kami Dari mimbar ini Semoga Ketulusan Anda ini Dijawab oleh Allah Dijadikan suami Anda Suami-suaminya tadi Suami yang soleh Yang baik Dan semoga Sang suami juga Mendengar suara ini Ketailah Waihai suami Yang punya istri Semacam itu Anda punya istri baik Kalau Anda masih Dengan sifat semacam itu Ingat Allah bisa saja Menghukumu di dunia Sebelum di akhirat Allah akan ganti Dengan bermacam-macam Ujian bagi Anda Karena Anda Dolim kepada seorang istri Yang sudah sangat baik Istrimu sudah sangat baik Memberikan kesempatan Dirimu untuk menikah Untuk kebaikan Biarpun dia merasakan Kesedihan Tapi dia bangga Di saat Anda benar Maksudnya begitu Tapi Anda tidak Membalas dengan kebaikan Semestinya Setelah diizinkan oleh Istri Anda Untuk menikah lagi Anda beri Pelayanan Atau berikan penghargaan Yang lebih kepada istrimu Kemudian Anda menjaga Bahkan sering ucapkan Terima kasih Engkau telah menyelamatkanku Angkat tapi Anda ini Tidak tahu diri Malah Anda Masih saja Menyakiti dengan Keharaman-keharaman itu Takutlah kepada Allah Suami yang semacam ini Sudah diberi oleh Allah Allah sudah membukakan Pintu halal Akan tapi kenapa Kok masih saja Dengan cara semacam itu Takut hati-hati Dan semoga Allah Menjaga kita semuanya Suami atau istri Semoga dijauhkan Dari keharaman Dijauhkan dari sebab kehinaan Selesai Ini pertanyaan pertama Yang kedua Masalah Nabi Nuh Allah Di hubungkan antara Kisah Nabi Nuh Bagaimana beliau punya putra Padahal Nabi Nuh Tidak kurang-kurang Kan sudah dijanjikan Oleh Allah Melalui lisan Rasulullah Kalau kita suka Mengurusi anaknya orang Maka anak kita Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana Kisah Nabi Nuh Apakah Nabi Nuh Kurang benar Kurang tulus Dalam mengurusi anaknya orang Kok sampai semacam itu Oh tidak Yang harus kita fahami begini Tujuan kita Mendidik anak kita Itu apa sih Yang pertama adalah Agar anak kita Benar dan baik Agar kita tidak Ditanya oleh Allah Yang menjadi sebab Nanti Jangan sampai anak Menjadi sebab kita Sengsara di akhirat Pertama Karena amanat Jadi makanya Harus kita Diri anak kita Dengan benar Kita hantarkan Kepada kemuliaan Nah tujuannya adalah Kita dulu Selamat di akhirat Kita itu pengen Selamat di akhirat Maka anak itu Hendaknya kita Jadikan Dia itu Sebab Keselamatan Kita di akhirat Anak Makanya Yang tidak punya Anak Tidak akan ditanya Oleh Allah Di akhirat tentang Anaknya Tidak ada orang Masuk neraka Karena anak Bagi orang Yang tidak punya anak Jadi anak itu Amanat Dari sisi ini Kita memandang Maka karena itu Amanat Maka aku tidak Selamat Kalau aku tidak Menjaga anak ini Lalu bagaimana Menjaga anak ini Agar aku Betul-betul Terbebas Daripada amanat ini Supaya tidak ditanya Lagi Allah Didik Sekolahkan Yang benar Ajar di agama Dan seterusnya Cara apa lagi Banyak cara Pokoknya Semua kerahkan Usahamu Maka Kalau seandainya Anak ini Tidak benar Asalkan Engkau sudah Mengerahkan Usahamu dengan maksimal Tidak akan ditanya oleh Allah Kalau sang anak Terjerumus Tidak akan ditanya Selamat Sang ayah Masuk surga Seperti Nabi Noh Sudah maksimal Mendidik anaknya Nah Tanda maksimal Itu bagaimana Ya bermacam-macam Cara diantaranya Apa Mendidik anaknya Orang lain Disamping mendidik Anaknya sendiri Tapi pun juga Minta pertolongan Dari Allah Untuk mendidik Anaknya orang Agar apa Allah memberikan Pertolongan kepada Anak kita Seperti itu Jadi Kalau seandainya Seorang bapak Sudah maksimal Apalagi Ingin menunjukkan Penyesalannya Di hadapan Allah Dia diberi Allah-Allah Rizki yang melimpah Tidak sempat Mendidik anaknya Dengan benar Lalu anaknya Berantakan hidupnya Mabuk Segala macam Ini-ini Tapi dia sadar Untuk mengembalikan Anaknya Tidak bisa Ya Allah Saya sadar baru sekarang Tapi anakku Sudah berantakan Semuanya Agudidik Tidak mungkin Maka dia Ngurusi anaknya Orang Biar Allah Ampuni Nanti Allah maha tahu Kamu tobat Benar nih Anakmu Memang melakukan Banyak kemaksiatan Dan sebab dosanya Memang karena kamu Karena memfasilitasi Adalah kamu Tapi sekarang Kamu tampak menyesal Buktinya Menjaga umat Nabi Muhammad Di akhirat selamat Itu hikmahnya Maka Tidak segedar Anak kita Itu namanya egois Kalau kita hanya Pengen menganak-anaknya Selamat Anak kita Iya Kita berusaha Harus sukses Makanya Tulus karena Allah Maka di saat Kita sudah Tulus dan benar Karena Allah Kalau ada sesuatu Yang meleset Kita tidak akan Ditanya oleh Allah Ini yang pertama Yang kedua adalah Begitulah para Nabi dari masa Kemasa Akan menjadi contoh Bagi umat Umat Nabi Muhammad Sallallahu Dan itu bukan Sebuah Sehingga ada Seorang Nabi Yang punya anak Seperti itu Bahkan ada Seorang Nabi Yang punya istri Bahkan ada Seorang wanita Solehah Di bawah naungan Fir'aun Macem-macem Jadi artinya apa Jangan menyerah Dengan keadaan Anda seorang wanita Solehah Punya istri Punya suami Badung Bandar Anda tidak boleh terpengaruh Kan ada kisahnya Istri Fir'aun Ia istri Fir'aun Tapi soleh Tetap Kok boleh Orang kafir Itu syariat dulu Bukan syariat sekarang Biar Sekarang Tidak boleh Jadi itu Semuanya Nabi Nabi Terdahulu Itu akan jadi contoh Buat Buat umat Zaman ini Kisah Nabi fakir Juga ada Nabi Jadi punya jabatan Juga ada Ayo Kurang contoh Dan semua Tersimpulkan dalam Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalamah Akhlak-akhlak mulia Itu ini saja Allah Bisa